Baginya kemenangan tak masih disertai dengan penghancuran, tapi lebih utama kedamaian. Perang di Bukit Uhud adalah perang yang paling dahsyat dalam sejarah dakwa Islam. Dalam perang ini Rasulullah mengalami luka-luka. Kemenangan yang sudah ada di depan mata berubah menjadi derita ketika pasukan Islam lebih tertarik kepada hataman rampasan perang dibandingkan taat kepada perintah Rasulullah SAW. Tapi terdapat satu kejadian menarik dan bersifat pribadi di dalam perang ini, yaitu ketika dua orang kakak beradik yang saling bermusuhan Umar bin Khotob di pihak tentara Muslim dan kakaknya Dirhar bin Khotob di pihak musrikin. Dalam perang Uhud, Dirhar bahkan sempat berhadap-hadapan dengan Umar, siap untuk saling mengenyahkan. Namun meski tombak telah siap lempar di tangan Dirhar, ia tak segera melontarkan tombaknya itu kepada Umar. Melainkan berkata dengan suara parau menahan kejolak rasa, selamatkan dirimu Umar, aku tidak akan membunuhmu. Agaknya kecintanya kepada Umar mampu mengalahkan kebenciannya karena perbedaan keyakinan. Dirhar juga tercatat sebagai salah satu dari lima orang tentara Quraysh yang berhasil menembus parit pasukan Muslimin dalam perang parit atau handat yang digagas oleh Salman Al-Farisi. Yang lainnya adalah Ikrimah bin Abu Zahal, Hurairah bin Abi Wahab, Amru bin Wood, dan Naufal bin Abdullah. Namun keberhasilan itu tidak membuahkan apa-apa, malah kaum musrikin akhirnya kalah oleh faktor alam. Meski telah mengepung Rasulullah dan sahabat-sahabatnya selama berbulan-bulan di tengah gurun pasir. Mereka disapu badai gurun yang digerakkan dari langit hingga lari kocar kacir takaruan. Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.